cara pasang nepel nepel kalau bahasa indonesianya itu obokal klaim cara pasangnya itu kalian harus menyediakan kunci 10 mas bro tergantung dari mur bautnya ini jadi seperti ini ini bakal aku pindahkan di aki yang satunya nah ini dioklek nah oke memang harus rapet mas bro ya kalau dalam pemasangan nanti juga dampaknya kalau masangnya rapet ngelepasnya juga agak susah tapi kelebihannya kalau kita masang rapet itu aki bisa mengantarkan energi listrik secara maksimal karena benar-benar rapet tidak ngefong kita lepas yang satunya mas bro ini kalau kalian beli nepel atau klaim di salah satu toko aki kalian bakal beli sepasang mas bro ya gak bisa beli satu atau plusnya saja atau minnya saja gak bisa harus satu pasang nah kemudian kita lepas oke sip dipasang dengan FB oke kita pasang di ini sink plus sink ini kita pasang mas angin ini oke mas bro kita pasang sampai rapet kalau gak rapet nanti dampaknya akan menimbulkan percikan api atau ngefong nah banyak banget kasus kalau kepala aki itu banyak yang keropos itu diakibatkan karena memang pemasangan nepel ini atau klaim ini kurang rapet makanya kalau kalian semua dalam pemasangan ini harus benar-benar rapet memakai kunci 10 biasanya ya gak apa-apa yang gak kuali yang merapati nah langsung merapati sampai rapat oke yang satunya semprot wede untuk menghilangkan kerak kalau sekalian seperti ini tanggal oke rapat ya mas bro untuk ngelepasnya atau merek apa namanya kuncinya pakai kunci 10 ini mas bro ya caranya seperti itu yang sudah saya siapkan oke itu cara memasang klem kuncinya harus rapat kalau gak rapat resikonya bakal menimbulkan percikan api dan keuntungannya lebih maksimal untuk mengatarkan energi listrik mas bro ya sekian informasi yang bisa saya sampaikan